wuuu hi what's up guys welcome to today's video hari ini seperti judulnya I will do yet another unboxing tapi kali ini aku akan unboxing satu paket Sokobox yang terbaru sebenernya gak cukup baru sih ini udah lama banget, sekitar 1-2 bulan yang lalu aku menangnya yaitu Sokobox x Ertos kalau kalian belum tau Sokobox itu salah satu kayak giveaway yang sering diadain sama Sosiola secara berkala aku gak tau sih setiap berapa lama gitu tiba-tiba aja mereka menyelenggarakan Sokobox dan biasanya mereka kayak ngasih tau gitu lewat email kalau misalnya kita subscribe ke newsletter mereka. Aku yakin kalian semua pasti pernah denger yang namanya brand Ertos itu kayak terkenal banget di Instagram dia sering lewat seliwaran gitu iklannya sering dipromosin sama artis sama telegram dan aku sendiri juga sebetulnya udah sering kayak ini brand dari mana? brand lokal kah? kayak apa reputasinya? gitu gara-gara aku suka punya trash issue sama skincare yang dipromosin sama artis aku pikir malah awalnya brand Ertos itu kayak brand abu-abu yang agak gak jelas ingredientsnya dan belum aman tapi ternyata mereka udah masuk ke Sosiola dan juga udah ada bepomnya jadi harusnya it's on the safe side terus suatu hari waktu aku cek email aku aku lihat ada kayak pengumuman Sokobox X Ertos yang salah satu produknya itu ada retinolnya makanya kenapa aku langsung kayak I wanna try that karena aku udah bucin banget sama retinol dan aku mau step up my game kalo misal ada retinol yang lebih kuat lebih baik di luar sana, why not? aku sendiri bukan pemula dalam dunia retinol aku udah pake 2 produk retinol sebelumnya retinol pertama aku itu First Skin Sick Retinol Overnight Cream dan yang kedua itu Avoskin Miraculous Retinol Toner terus keduanya tuh sebetulnya oke, aku lebih suka sama si First Skin Sick sejauh ini aku pake Avoskin tuh kayak gak ada efek yang kayak keliatan di muka gitu jadi aku pengen banget explore ke retinol yang bentuknya serum karena selama ini kan aku belum pernah pake retinol serum warnanya cuma dalam bentuk krim sama toner dan biasanya serum itu kan lebih poten lebih kenceng gitu efeknya di kulit jadi aku kayak penasaran aku mau pake retinol jadi ini dia the very thing ini sama aja sebetulnya boxnya kayak SoCobox pada umumnya kalo dulu tuh belanja suka dapet pink box kayak gini tapi sekarang tuh udah kayaknya terbatas buat SoCobox sama orang-orang yang belanja di atas nominal tertentu gitu kalo sekarang belanja biasa aja tuh cuma dapet kerdus coklat gitu dari Sosiola padahal dulu tuh aku seneng banget koleksi ini karena setiap belanja tuh sekecil apapun barangnya seluruh apapun barangnya dapetnya ini oh iya for the record ini semua udah dibuka seperti biasa aku tuh kalo unboxing tuh gak pernah bisa unboxing yang fresh di depan kamera tuh somehow karena aku begitu dapet paketnya aku tuh selalu kayak pengen buka semua paketnya gitu karena it's like you know i don't know i like opening presents it's like getting a gift from me to me makanya kenapa kalo belanja itu tuh aku gak bisa kayak orang-orang dikumpulin terus di unboxing di depan kamera fresh gitu masih dibungkus aku pasti udah buka dulu karena aku tuh seneng banget bukain paket oke mari kita unboxing kalo soko box itu pasti di dalamnya selain ada produknya juga akan dapet kayak gini ini kayak semacam unicard gitu jadi di dalamnya ada kayak informasi ini tuh collab dengan brand apa dalam tema apa dan di belakangnya tuh biasanya ada kayak list produk yang di dapet di paketnya itu apa aja beserta fungsinya terus soko box itu gak dateng tanpa kewajiban jadi kalo misalnya kalian dapet soko box dibawahnya ini udah ada kayak ketunjuk apa yang harus kalian lakukan selanjutnya jadi ini harus di update di social media baik instagram, baik blog, atau bahkan youtube juga seperti ini dan itu harus di tag ke sociola beauty journal sama brand yang collab sama si sociola jadi yang pertama dari soko box xr tos ini adalah facial treatment namanya itu doang, aku gak ngerti ya maksudnya gimana tapi nama produknya tuh facial treatment dia tulisannya mengandung citric acid yang bermanfaat aku nyamarkan ada bekas jawet serta noda gelap sehingga aku cerita tanpa kebiceraan produknya tuh aku pikir facial treatment tuh kayak serum gitu tapi ternyata facial treatment itu maksudnya adalah ini ini adalah sabun mukanya tulisannya memang facial treatment di belakangnya udah ada claimnya apa aja terus ingredients listnya apa terus ini tuh bentuknya ada kayak aplikatornya gitu seperti ini kalian pasti pernah lihat lah ya malam ini udah aku pakai makanya ada kayak basah bekas airnya gitu dan first impression aku lumayan oke lah aku gak banyak pakai cleansing tools jadi kayak ini lumayan pengalaman yang baru gitu buat aku ini aku pakai di bagian kulitnya biasanya banyak komedonya kayak di hidung di dagu sebelah sini sama di bagian bawah yang biasa pertemuan antara leher sama muka ini ini biasanya tuh kayak ada dry patches banyak banget dan itu aku coba pakein brushnya ini di bagian sini sih lumayan jadi smooth jadi kayak patah gitu komedonya tapi di bagian sini jadi kayak biasa aja gak terlalu banyak ngaruhnya ini juga jadi halus tapi biasa aja yang paling banyak perubahannya tuh disini mungkin karena komedonya paling banyak disini kali ya terus yang aku suka adalah ini tuh texture gel dia gak bikin kering sama sekali di kulit setelah dibilas gitu kalau dibiarin tuh gak langsung kering mukanya karena dia pakenya sodium laureate sulfate bukan sodium laurel atau SLS aku kalau ketemu SLS itu gak bisa kulit aku langsung dehidrasi kalau ketemu SLS dan jadinya beruntusan tapi ini pakenya SLAS next aku dapet hyaluronic serum yang mana tuh yang ini hyaluronic plus serum mengandung sodium hyaluronate yang memiliki ukuran molekul lebih kecil sehingga lebih mudah penetrasi ke dalam kulit dan menghidrasi kulit jadi lebih lembab kenyal dan menyamarkan tanda penuaan dini yes that's what hyaluronic acid does ini ada alfar butinnya juga dan aloe ekstraknya dan bentukannya kayak gini ini kayak lebih oh that's beautiful cantik deh ini ada cara penggunaannya di belakangnya ada ingredients listnya juga jadi kalau misalnya kalian kehilangan boxnya gitu kalian gak perlu khawatir karena disini udah ada ini juga udah ada barcode nya gitu aku belum coba banyak ha serum gitu aku pernah coba sekali dari for skin sick yang labelnya warnanya biru dan aku gak cocok jadi kayak banyak beruntusan muncul gitu kecil-kecil di semuka gitu di berbagai tempat aku gak tau apakah aku gak cocok dengan ha serum tapi kalian tau lah ya aku aku tuh gak pernah takut aku tuh kalo nyoba skincare itu termasuk fearless ya walaupun aku punya pengalaman gak menyenangkan di masa lalu tuh tapi aku gak pernah jadikan itu sebagai patokan untuk gak nyobain produk yang sama so that's that terus yang ketiga tuh the one that I really want to try yaitu retinolnya yang ini ini kayak vitamin C sih warna aja kayak warna serum vitamin C gitu karena orange Erthos Retinol Serum itu baik digunakan untuk kulit dengan kerutan dan garis halus karena retinol mampu menyamarkan tanda-tanda penuhannya ini yes, retinol adalah salah satu ingredients yang biasanya digunakan untuk produk anti-aging jadi kalo misalnya apa kalian butuh skincare biasanya memang retinol tuh the one to go mereka udah kayak gak bisa dikasih yang ecek-ecek lagi retinol tuh a very high step in skincare karena dia kayak butuh knowledge untuk pakenya gak bisa kayak orang baru mulai skincare bahkan kalo basicnya belum bener tuh langsung tiba-tiba coba retinol tuh gak bisa banget karena nanti kayak bingung apa yang terjadi di kulit itu nanti panik jadinya malah gak tercapai gitu loh efek dari retinol bentukannya tuh kayak gini ini kayak serumnya something ya ukurannya ini juga 20ml oh ya semua yang disini tuh isinya 20ml ya again sama seperti serum HA nya ini udah ada ingredients listnya baik di kardosnya ataupun di botolnya sayangnya kenapa ya botolnya tuh cerah kayak gini kayak bilang aku prefer botol retinol tuh yang gelap gitu yang lebih tahan cahaya matahari karena kalo kayak gini takutnya mereka cepet rusak air tost retinol serum juga diperkaya dengan lipochromant 6 dan soybean oil sebagai anti aging dan anti oksidan untuk kulit ini yang paling aku pengen coba dan ini udah aku coba semalam sebetulnya sedikit first impression boleh lah ya jadi ini tuh semalem aku pake di step serum di awal paling awal karena dia teksturnya juga lumayan cair gitu jadi setelah hydrating toner aku pakein si air tost retinol serum ini dan rasanya quite pleasant gak cekit-cekit atau kerasa perih gitu terus juga rasanya tuh ringan dan tipis gitu kayak gak bikin layer yang sik di muka langsung so so far so good terus disini ada petunjuk penggunaannya juga dia bisa dipake pagi hari sebelum sunscreen inget ya kalo misalnya kalian pake retinol jangan pernah skip sunscreen karena retinol itu bikin kulit kita lebih sensitif terhadap sinera matahari jadi kalo misalnya kalian sudah committed dengan retinol kalian juga harus committed dengan sunscreen ya basically basic skincare nya udah harus mantep dulu udah harus rajin dulu gak pernah di skip jadi pertama sunscreen baru bisa coba retinol aku coba bisa ngomong itu sih kalo efek tentunya belum bisa dirasakan tapi dalam satu kali pemakaian itu aku ngerasa kayak gak ada yang harus ditakutkan gitu loh in terms of my first impression experience aku misalnya kalo pake retinol tuh 2 hari sekali dan malam hari aja aku belum berani untuk pake pagi hari walaupun ada beberapa orang yang berani so that's that berikutnya niacinamide plus serum ini aku juga dapet ternyata niacinamide serum ini aku pikir malah ini HA nya tau gak sih gara-gara warnanya tuh biru packaging nya tuh kayak gini ini niacinamide plus serum untuk kulit wajah dengan kandungan niacinamide yang dapat meratakan tone warna kulit yang merkan udah hitam yang bekas jauh tapi cerahkan kulit ya itu biasanya basic lah ya standard dari serum niacinamide emang claim nya seperti itu oh my god aku tuh benci banget packaging yang kayak gini tau gak sih gara-gara itu susah banget diteluarin oh ya looks like this kayak gini sama kayak retinol serum nya aduh kenapa sih packaging nya tuh warnanya frosted glass yang terang gini aku lebih seneng yang gelap biar lebih terlindungi dari matahari gitu loh kayak ini ada aloe vera nya terus ini juga ada petunjuk pemakaiannya petunjuk pemakaiannya tuh sama ya kayak retinol say at least di mention penggunaan sunscreen jadi kayak ya don't forget them ini aku belum pake jadi aku gak bisa ngomong banyak but just letting you know kalo ya toh sekarang juga punya niacinamide serum oke kita hampir selesai unboxing nya yang terakhir adalah anti-aging gold serum produknya yang ini produk ini terlalu vertikal emas yang mampu mencerahkan dalam perlambat proses penolahan kulit wajah hmm oke kulit jadi terasa halus, lembab, dan terjaga dari efek radikal bebas ini aku udah liat semalam sebetulnya dan I'm quiet, blown away aku belum pernah coba skincare yang ada embel-embel emasnya gitu I don't know if it's really beneficial to the skin or if it really does something to the skin aku pikir skincare yang ada emasnya itu kayak gimmick gitu jadi they're just for the look they don't really do anything to the skin maksudnya gak se beneficial bahan aktif lainnya gitu but look at this it looks like a galaxy like a golden galaxy very beautiful hmm baunya kayak rayon smells nice baunya gak kayak aneh yang gak menyenangkan gitu I wonder how it feels on the skin okay I think I'm going to open this soon after I finish my other serum karena ini walaupun aku bilang serum dengan gold bla 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 itu kayak gimmick tapi yang namanya try new things it will never hurt you it will only give you experience oke jadi itu aja tadi unboxing Soko box airtosnya aku gak nyangka bakal dapet segini banyak nih ada 5 produk disini karena awalnya tulisannya kan cuman dapetin retinol serum mereka aja but turns out I get a lot of goodies in here wuuu ini pertama kalinya aku dapet Soko box dengan produk sebanyak ini biasanya kayak cuman maksimal se 3 item aja dan aku seneng banget dapet sebanyak ini karena ini bisa jadi stok serum aku so happy thank you so much for Sociola and Ertos for making this Soko box I enjoy it so much I can't wait to use each one of them dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton see you on my next video bye bye offerings 融入 аюсь bye 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 bye